Pemirsa untuk mengetahui situasi terkini terkait terbakarnya gedung medan plaza dan bagaimana upaya dari petugas pemadam kebakaran. Kita telah tersambung dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Marihot Tampubolon. Halo Pak Marihot. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Marihot. Bagaimana kemudian upaya pemadaman? Apakah sudah berhasil dilakukan hingga saat ini, Pak? Sudah, sampai sekarang kita masih pembersihan per lantai. Jadi sekarang sudah lantai 3, sudah bersihkan. Ya, kemudian nanti malam sudah selesai sampai lantai 6. Karena kita tahu, tadi malam itu kan jam 2, itu sangat rawan. Karena kita tahu, yang terbakar itu banyak karet, banyak sepatu. Jadi itu kalau kita masuk, kita paksakan, maka nyawa kita juga bisa bahaya. Karena kita tahu, itu kan risiko hasil dari karet itu mengandung ratun. Baik, Pak Marihot, jadi bisa dipastikan apakah hingga saat ini api sudah dapat dipadamkan ataukah masih ada titik-titik api di dalam gedung tersebut? Masih ada, masih ada. Tumanya itu masih sisa-sisa saja. Ada pendinginan, sisa-sisanya saja. Mungkin beberapa jam ke depan sudah bisa kita anggap tuntas lah. Baik. Titik-titik api tersebut kemudian tidak akan menyebabkan adanya kebakaran lanjutan begitu ya, Pak? Bisa dipastikan seperti itu ya, Pak? Sudah pasti, karena kita sampai detik ini stand by terus. Dan basement kan kita tahu, di benar itu kan sekarang musim kemarau. Sehingga air speed. Jadi kami tadi sore sudah mengambil airnya itu sudah dari Sumi, yang dekat dari kantor. Baik. Pak, dalam upaya pemadaman ini, Pak, berapa unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan? Seluruh unit sudah kita kerahkan. Ada 26 unit sudah kita kerahkan. Dari Ampas, dari Kim, dari Belawasan, dari Inti Kota. Semua sudah kita kerahkan. Oke, baik. 26 unit begitu ya, Pak ya? Kabarnya kemudian ini juga memang agak sulit dalam proses pemadaman. Apa sebenarnya yang menjadi faktor sulitnya memadamkan api di gedung Medan Plaza ini, Pak? Karena kita tahu, di Medan Plaza ini kan banyak tabung gas. Jadi kalau kita paksakan kita masuk sebelum kita tahu petanya, kan risikonya anak buah. Saya tidak mau mengambil risiko yang patah. Karena kita tahu, semua itu kan tidak tertib pengaturannya. Ya, maksudnya rumah makan jangan dekat dengan yang lain lah. Ini kan, semua tabung lantai satu kok ada rumah makan. Begitu terbakar, ya atasnya kita sama terjaga. Karena perlantai itu tidak ada satu pun pintu supaya bisa masuk perlantai. Kalau bisa masuk, kita berani masuk. Karena ini kan tidak ada pintu untuk masuk. Baik. Pak Marihot, kemudian meskipun dalam penyelidikan saat ini, hingga saat ini, apakah sudah ada penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Medan Plaza ini, Pak? Atau mungkin bisa diidentifikasi dari proses upaya pemadaman begitu, Pak? Ini belum dapat, mungkin besok lah kita, atau paling lama residen. Karena kita tahu kan itu api tiba-tiba di tengah terbakar. Di tengah itu ada yang korel listrik, atau gas, atau apa, kita belum tahu. Baik. Mungkin nain lah, ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Marihot, Tampu Bolon, sudah memberikan informasinya bersama kami di Berita 1 TV. Terima kasih.